Assalamualaikum kakak, ketemu lagi kak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kakak dalam keadaan sehat lahir batin ya kak, suasana hati lagi bahagia Selalu dalam lindungan Allah SWT, udah begitu rejeki kakak berlimpah, halal, berkah, dan toyip ya kak Masih semangat ya kak, belajar masaknya, yuk simak baik-baik apa aja bahannya dan bagaimana caranya Langkah pertama, pilih pepaya yang masih mentah atau pepaya yang sudah mengkal tapi masih keras ya kak Biasanya ibu lebih suka menggunakan pepaya yang mengkal tapi masih keras Selain rasanya lebih manis juga warnanya itu cakep kalau buat diolah jadi masakan Langkah selanjutnya adalah kupas kulit pepaya tersebut Kemudian buang bagian dalamnya ya kak, sampai seperti ini Setelah pepaya bersih, kita potong-potong sesuai selera ya kak Boleh kak, boleh kak serut, boleh kakak pasah, atau boleh kak iris secara manual Bentukannya juga disesuaikan dengan selera, mau berbentuk kayak apa boleh Suka-suka kakak aja deh Langkah selanjutnya, kita cuci bersih ya kak Kemudian kita tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu selanjutnya panaskan minyak sayur secukupnya ya kak kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah diiris yaitu bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, daun salam, dan lengkuas geprek ya kak ya berapa banyak bumbu yang dibutuhkan untuk menumis ini disesuaikan saja dengan bahan yang kakak akan olah ya kak ya jadi jangan berpatokan dengan video ini cukup menyesuaikan saja tumis semua bumbu sampai layu dan harum ya kak ya apabila semua bumbu sudah harum dan layu kita masukkan irisan pepaya yang tadi sudah kita cuci dan tiriskan ya kak ya masih ingat ya kak apapun bahannya kalau kita olah dengan sungguh-sungguh dengan hati maka akan menghasilkan rasa yang luar biasa apabila belum berhasil teruslah berlatih karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda ya kak ya semangat untuk kakak setelah semua bahan tercampur rata kemudian kita kasih bumbu penyedap ya kak ya yaitu satu bungkus kaldu bubuk kaldu bubuknya boleh kaldu sapi, ayam, atau jamur disesuaikan selera saja ya kak ya selanjutnya garam setengah sendok teh atau satu sendok teh micin sedikit saja itu juga opsional boleh pakai boleh enggak sesuai selera saja kak pokoknya masak mah kemudian gula pasir satu sampai satu setengah sendok sendok bebek kemudian kita tambahkan kecap manis ya kak kecap manis disesuaikan saja dengan selera mau warnanya pekat atau sedikit agak terang bisa diatur kemudian kita kasih soy sauce itu juga kalau ada ya kak kalau misalkan enggak ada juga di skip boleh kemudian minyak ikan juga kalau misalkan ada kalau enggak ada skip aja selanjutnya sauce tiram secukupnya itu juga kalau ada kalau enggak ada skip kemudian sauce apa namanya lada hitam itu juga secukupnya dan bila ada kalau enggak ada kita skip aja kak enggak apa-apa enggak pakai kita pakai bumbu original aja terakhir kita masukkan lada bubuk secukupnya ya kak ya aduk semua bahan sampai tercampur rata ya kak biasanya akan mengeluarkan air dari bumbu-bumbu dan bahan utama yaitu pepaya muda tadi ya kak masak sampai bahan-bahan tadi mengeluarkan minyak kembali ya kak itu berarti tumisan kita sudah matang dan siap disajikan jangan lupa selalu koreksi rasa ya kak ya nah bagaimana kak tutorial masa kali ini mudah-mudahan mudah dipahamin ya kak dan gampang dipraktekan selamat mencoba semoga sukses ketemu lagi dengan video-video ibu selanjutnya tentunya dengan resep masakan-masakan yang baru see you kakak I love you mwah ya kakak